di video kali ini aku bermain game epic conquest lagi part 8 ya untuk part-part sebelumnya link videonya udah aku taruh di deskripsi silahkan langsung dicek olah halo teman-teman kembali lagi bersama aku starfruit channel di pertemuan kali ini aku memainkan level 110 ya dan ini langsung aku skip ke web 6 nya karena ada edit sword boku bawa pedang teman-teman tapi berhasil dikalahkan yei menurut seorang informan tertentu seharusnya tidak ada iblis di sini sepertinya aku tak bisa terlalu percaya pria itu lagi mana aku tahu hal seperti ini akan terjadi dan aku tidak perlu kepercayaanmu tak ada seorang kesatria kerajaan yang terlihat sejauh ini aku penasaran kenapa yang terjadi di sini ha Hai Aura yang berat ini ada iblis yang kuat di hadapan kita kau bisa merasakan aura mereka tidak salah lagi ini adalah demon warlord itu dari arah sana ibu kota ayo cepat Oke mari kita main level 11 aku pakai alas terkalah Oke aku mau ganti jadi etna ini ngomong-ngomong siapa sih Captain Guning kalian akan tahu nanti Oke aku lawan mereka dulu sampai kau semua ya web 3 web 4 dan web 5 Wow bagu warlord sudah menunggu Oke mari kita lawan bagu warlord ini ya sampai kalah lah dia ngilang lalu ngilang kayak gini biasanya dia memunculkan banyak banget anak buah itu sebenarnya dia enggak ngilang tapi dia invisible gitu loh dan pengen tahu enggak bagu warlord itu ada gimana ada di besokan kita bayangan yang bundar itu kan dia muncul kalau anak buahnya mati semua dia akan muncul lagi dan kalau dia sekarat anak buahnya akan muncul lagi dan terus seperti itu nah kalian lihat ya bayangan hitam ada di belakang etna ini kami ikutin terus enggak mungkin etna penyebanyakan segede itu bayangannya kecil Oke nah dia muncul lagi tuh teman-teman kita serang aja senyawa juga sudah sekarat teman-teman yeay victory uang 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 kalian juga dapat jewel makan tuh iblis wah apa ini alasan kenapa tidak ada kesatria kerajaan yang berpatroli di daerah ini apakah mereka menjaga gerbang darinya tapi kenapa para iblis menyerang ibukota dengan pasukan yang begitu sedikit hal ini tak pernah terjadi sebelumnya ayo kita buat dia muntahkan semua informasi baru kita bisa membunuhnya muntah itu menjijikan jangan konyol penyihir pokoknya jangan sampai dia menarikkan diri lagi ayo penyihir api itu semuanya sesuai dengan rencana tuanku wahahahaha siapa tuan ini dan apa rencanamu kami akan menunggu penyihir api waw hei tunggu cih dia melarikan diri lagi kita tak bisa melakukan apapun terhadap lompatan super itu ya tapi paling tidak kita dapat informasi sedikit tentang rencana jahat mereka satu hal yang pasti sepertinya kamu memiliki peran yang besar pada rencana mereka mereka menunggu menungguku untuk apa aku aku sudah menyebut ini berulang kali kau adalah ancaman untuk umat manusia bukan hanya ancaman kau mungkin adalah ancaman terbesar yang ada sekarang memiliki kendali penuh terhadap sihirmu yang benar saja baru ini aku melihat hal seperti itu bagaimana dengan guruku dia dapat melakukannya lebih baik daripada aku karena kau menunjukkan dirimu waktu di desa dan selama gurumu mengitari dunia dia mungkin menciptakan lebih banyak ancaman besar seperti yang dia lakukan padamu tapi dia menyelamatkanku dan itu berarti dia menyelamatkanmu dan seluruh desa juga dia bukan orang jahat naif sekali membangkitkan penyihir bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan jika kau menemukan pemicu yang tepat hal itu memakan semua kemunia dan kebaikan mereka langsung membawa mereka ke dalam kegelapan kau juga sama kau tak bisa menahan semuanya tapi ayo kita sudah di dekat ibu kota ingat jangan menunjukkan kekuatanmu baik kita pencet The Capital chapter 2 prologue in total capital kali pencet itu huwah jadi ini ibu kota sangat besar dan ramai kau tak pernah melihat orang sebanyak ini buatku tempat ini terlalu ramai sulit sekali untuk mencari ketenangan ya mungkin aku bakal kesasar disini jadi kemana kita akan pergi kita bisa memeriksa jurnal-jurnal di dalam istana eh jurnal aku enggak bisa membaca teks yang terlalu banyak tidak akan sesulit itu mereka menata jurnal-jurnalnya dengan sangat rapi disamping itu sudah menjadi tugasku untuk membunuh si tepi blis jadi aku akan membantu untuk mencari informasi senang mendengarnya tentara berbaris dari kejauhan siapa orang-orang itu mereka berjalan ke arah kita mereka adalah kelompok ksatria kerajaan yang dikirim untuk sebuah misi apakah mereka selalu dikirim secara kelompok biasanya lalu mengapa kau sendirian hmm ayo kita berjalan untuk mereka hei kau menghindari pertanyaanku oh alaster kebetulan sekali bisa bertemu denganmu disini aku juga tidak menduga bertemu denganmu disini aku jarang bertemu denganmu belakangan ini apa misimu terlalu berat bukan begitu kapten lawisa kami harus mengambil jalan memutar karena kejadian tersebut berapa kali ini harus aku minta agar kau berhenti bersikap formal denganku bukankah tidak sopan jika aku memanggil seorang kapten hanya dengan namanya saja tapi sebagai temanmu bagaimanapun itu menyakitiku eh baiklah dan tadi kau bilang kami aku pikir kau dikirim sendiri yang untuk misi itu jadi itu tentang perempuan ini kan sebelumnya aku menjelaskan mengapa kau berwaktu lama untuk kembali aku bilang kami mengambil jalan memutar beli aku tahu namamu aku etna salam kenal senang bertemu denganmu jadi beritahu aku etna bagaimana bisa kamu bersama dengannya jadi aku bagaimana aku menjelaskan ini aku berhutang sesuatu padanya aku hanya menolongnya untuk mencari beberapa informasi di istana ya padahal aku kira akhirnya kamu bisa mendapatkan teman melihatmu berjalan dengan seseorang sedikit membuatku selegah jadi dia tidak mempunyai teman selain aku sepertinya tidak ada lagi cukup menyedihkan bukan tolong berhenti membicarakan tentang diriku ngomong-ngomong kemana kalian akan pergi dengan kelompok sebesar ini komandan memintaku untuk berpatroli dan memeriksa padang gurun Darnos ada laporan tentang aktivitas sihir yang tak normal disana dan kita dikirim kesana untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi berbisik kapan Kapten Lawisa menanjurkan perjalanan kita sudah agak lama kita berhenti di sini siapa orang yang bicara dengan santanya kepada kau tergita kau tak tahu dia dia laster si pembuat masalah prajurit berbakat itu yang memiliki kemampuan bertarung bahkan menandingi level komandan ah aku tak ingin mengingat hari-hari dimana kita berada dalam pasukan yang sama andai saja dia bisa sopan dan bekerja sebagai tim aku bisa mendengarnya dengan jelas tahu sekali lagi kalian menjadikan dia kau tahu kan apa yang akan terjadi maafkan saya mohon maaf Kapten tak perlu memperdulikan hal itu Kapten Lawisa ya ampun Alastair akan butuh waktu untuk mencapai padang gurun danos kau lebih baik bergegas kau benar berhati-hatilah dan selalu waspada tentu saja lagi pula akulah Kaptennya aku akan menemuimu segera setelah misi ini selesai semua pasukan maju jalan kiri 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 kayak pramuka ayo pergi istananya masih sangat jauh hei aku ingin tahu apakah kau terburu-buru melaporku komandanmu kenapa kau bertanya seperti itu aku mungkin merasa sedikit lapar tapi kalau dipikir lagi ternyata aku sangat lapar kau pasti bercanda kau dan perutmu itu benar-benar ini kita tidak mempunyai uang dan aku tidak menemukan sesuatu walaupun bawan kita yang cukup berharga untuk dijual ayo ke rumahku aku akan memasak sesuatu ya ya itu lebih baik tolong jangka sompa santutmu di hadapan ibuku akan aku coba ma aku pulang mama mama Oh Al akhirnya kamu pulang syukurlah tidak terjadi apa-apa mudah sekali dia lebih terlihat seperti seorang kakak perempuan Oh kamu membawa seorang gadis ke rumah nah boleh aku tahu siapa gadis cantik ini namaku etna maaf mengganggu tante senang bertemu denganmu etna rumah kami mungkin memang sempit tapi ku harap kamu nyaman disini terima kasih orang-orang lah yang membuat rumah terasa nyaman ternyata dia bisa bicara cukup sopan juga gadis yang sopan dan cantik kerja bagus al jadi sejam mana kau dengan anakku bergantung tangan atau mungkin berhenti tak berbah tolonglah mah dengan itu dia hanya kenalan dari misiku sebelumnya dan aku berhutang sesuatu padanya kamu sangat disayangkan aku akan memasak sesuatu kenapa tidak memintaku Pakai tidak biarkan mama memasak untukmu sesekali aku membuat beberapa resep baru selama kamu pergi terima kasih ma aku aku tak sabar mencicipinya eh tapi aku ingin menu kita yang biasanya asal kau tahu saja penyihir masakan mama sepuluh kali lebih enak dari masakanku sungguh seperti apa ya rasanya penyihir yang tadi itu enak sekali makanmu banyak sekali Etna kamu pasti ngantuk sekarang tapi disini cuma ada dua kamar tidur kamu bisa tidur sama tante terima kasih tapi aku masih belum ngantuk kalau begitu mau lanjut ngobrol lagi sepertinya kamu mau tahu lebih banyak tentang dia ya kan penyihir bah bagaimana tante bisa tahu naluri seorang ibu jarang sekali salah sayang terlebih lagi yang berkaitan dengan anaknya maaf aku tidak berniat untuk menipumu kamu gak perlu bilang maaf aku hanya berpikir bahwa orang-orang pasti membenci penyihir dan tante mungkin akan membenciku juga jika tante tahu siapa aku sebenarnya oh tentu tidak Etna kenapa tante harus membencimu karena sesuatu yang bahkan tidak bisa kau pilih di samping itu tante yakin kamu juga mengalami hal yang sulit tante tidak membenciku sungguh justru sebaliknya aku ingin berterima kasih untuk apa tante dulu kami keluarga yang bahagia saat Alastar berusia 10 tahun aku suamiku dan Alastar tinggal di desa terpencil yang damai dulu aku tidak suka arah pembicaraan ini Alastar terkenal karena dia mencintai semua orang di desa bahkan lagi mereka yang dijauhi dia anak laki-laki yang baik dan ceria ada seorang gadis kecil di desa itu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan sihir es dia adalah seorang penyihir ya dia dibuang oleh ibunya di desa itu seluruh desa menghindarinya kecuali Alastar dia adalah satu-satunya orang yang ingin berteman dengannya dia membawa gadis itu ke rumah kami dan akhirnya dia sudah menjadi bagian dari keluarga kami sendiri kami berjanji kepada warga desa untuk membesarkannya dengan baik dan meminta mereka untuk tidak memberitahu ke ibu kota meskipun akhirnya kehidupannya penuh dengan kebahagiaan di keluarga kami para warga desa tidak tahan hidup dalam ketakutan tidak lama setelah itu seseorang melaporkan tentang keberadaannya dan dalam waktu singkat kesatria kerajaan sudah mengepung rumah kami Alastar ingin melindunginya tapi pada akhirnya dia berubah menjadi iblis dan hampir membunuh semua orang orang-orang teman-temannya bahkan ayahnya dia merasa bersalah telah menyelamatkan penyihir itu dan hari itu telah mengubahnya Tante tidak perlu menceritakan kelanjutannya maaf Tante cuma ingin kamu tahu setelah kejadian yang merenggut nyawa orang-orang yang dia cintai Alastar bersumpah jika dia dapat menyelamatkan ratusan orang dengan membunuh seorang penyihir dia tidak akan ragu untuk melakukannya dan juga bersumpah untuk membunuh semua iblis yang ada di dunia jadi tak ada lagi penyihir yang akan terakhir kemudian dia berlatih sangat keras untuk menjadi anggota kesatria kerajaan untuk memenuhi sumpahnya sebelum seorang ibu sedih rasanya melihatnya menyimpah semua kebencian itu selama ini aku jarang melihatnya tersenyum tapi lihat kenyataan bahwa kamu sekarang disini berarti kamu telah mengubah hatinya dan Tante ingin berterima kasih untuk itu mungkin kamu lah satu-satunya orang yang bisa mengembalikan penyumannya hmmmm dia mengalami hal yang lebih sulit daripada yang aku kirah mungkin aku bisa bersimpati kepadanya sedikit Tante sebenarnya selalu menentangnya dan memintanya untuk tinggal di ibu kota bersama ya soalnya dialah satu-satunya keluarga ku yang tersisa tapi dia tidak pernah mendengarkan dia selalu membuat kuah patir setiap kali dia dikirim untuk sebuah misi hmmmm ah maaf kita hentikan disini saja ya cukup dengan sebuah sana yang seram ini kamu belum hentikan bagaimana kalau Tante siapkan mandi air panas di tengah malam sepertinya sangat menenangkan kalau begitu Tante tidur duluan selamat malam Etna selamat malam kita berangkat ke istana sekarang baik Al aku akan berdoa untuk keselamatanmu dan Etna tolong jaga Al untukku baik Tante sampai jumpa saya membawa berita yang darurat dari regu Kapten Louisa laporannya mengatakan bahwa Kapten Louisa adalah sergapal iblis yang kuat sekali komandan aku akan pergi dan mencarinya sekarang tidak kita harus memetarku dulu itu akan memakan waktu lama tunggu alas terkat tidak bisa cih bocah itu selesai dengan laporanmu ya sekarang kita harus cepat ke padang gurun dan nos bagaimana dengan jurnalnya bukannya kita harus pergi ke perpus Lawisa dan pasuknya sedang dalam bahaya kita harus menyelamkannya hmm itu bukan caranya kau meminta bantuan kau tak pernah memperlakukanmu dengan baik kau selain membanggil aku penyihir tidak pernah dengan namaku jadi maukah kau meminjamkan kekuatanmu aku perlu bantuanmu Etna lagian kita bisa mendapat informasi jika kita tidak bisa menangkap parolot itu baik aku akan meminjamkan bantuanku kalau gitu ayo berangkat dadah jangan lupa subscribe and like